Meninggalkan kegitan olahraga selama bulan puasa justru bisa menyebabkan perubahan metabolisme tubuh hingga kekuatan otot Kalau kita berpuasa olahraga selama sebulan penuh setelah bulan Ramadan mewat Akhirnya kita harus berusaha lebih keras lagi untuk mengembalikan kebiasaan olahraga Olahraga pada saat puasa bisa dilakukan pada saat sebelum berbuka puasa Kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like juga ya Agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan untuk kalian semua Olahraga ini gak membutuhkan tempat yang ribet bisa di alaman doang Tapi olahraga memang bakal mengeluarkan banyak tenaga Kalau kita memilih olahraga ini di bulan puasa lebih baik kita gak perlu terlalu memaksakan diri sesuai target tertentu Kalau sudah merasa capek atau berkingat walau baru semenit ya istirahat Jogging Jogging ringan bisa banget dilakukan saat puasa supaya tubuh tetap bugar Coba aja melakukan selama 20-30 menit untuk membakar 240 kalori Tapi durasinya harus dijaga ya supaya gak dehidrasi pas puasa Naik tangga Ini juga menjadi salah satu cara ampuh, praktis dan mudah untuk membakar kalori di bulan puasa Latihan juga bisa di rumah doang 10 menit aja kita naik turun tangga bisa membakar 95 kalori Tapi kalau naik tangganya sambil lari selama 10 menit malah bisa membakar 178 kalori Dan jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kalian suka video ini